Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman aku Jumpa lagi seperti biasa Di kesempatan kita kali ini Mampat Kita sedikit membahas tentang Mampat-mampaat Daripada penjemuran mureh batu ini teman-teman Kita singkat saja Langsung di panggung burungnya Dan kita lakukan penjemuran Rame di bawah Rame Burung mureh batu ini Kita kenal ya teman-teman Adalah jenis burung kicau Yang peminatnya ini Yang paling banyak itu di negara kita sendiri Di Indonesia Burung ini memiliki kicau juara Burung mureh batu ini Membutuhkan perawatan dan Latihan yang tidak Tidak biasa ya Yang tidak sederhana gitu Salah satu alternatif Penjemuran ini adalah salah satu cara Atau salah satu hal Yang tidak boleh Ditinggalkan gitu ya Atau dilewatkan Nah ini harusnya Dilakukan secara rutin Untuk mendapatkan Mampat-mampaat Daripada Penjemuran mureh batu ini Ini sangat banyak Mampatnya sebenarnya Untuk burung Apalagi yang burung lomba ya Terkait dengan proses penjemuran Waktu terbaik Yang kita Apa Lakukan ini Pada jam 10 pagi Tapi ada juga Teman-teman yang melakukannya itu Pada Jam 8 Atau bahkan Jam 7 pagi Itu pada saat matahari Sudah mau naik ya Dengan durasi Ada yang memilih Ada yang 1 jam Ada yang 2 jam Ada yang 3 jam Bahkan juga ada yang Setengah hari ya Karena tergantung dari Kondisi cuaca Pada saat itu Ya Karena mungkin teman-teman juga Sudah ada settingan Masing-masing Di Burung Murehnya ya Seperti itu Kalau yang saya lakukan itu Biasanya berkisar antara 1 hingga 3 jam Saya juga sesuaikan Dengan kondisi Cuaca Kadang-kadang Kalau misalnya terlalu trik Saya Ambil Atau berikan Kain untuk menutup Pada bagian atas Kenapa Untuk menghindari Kontak langsung Dengan Matahari Oke Kalau penjemuran Dilakukan dalam Waktu yang lama Mureh batu Biasanya Ada mengalami Penurunan kesehatan Stamina Tapi kembali lagi Kemampak berikut Ini Kita coba Yang akan kita bahas Daftar Apa Beberapa Mampaat ya Beberapa Mampaat Yang bisa kita Beri Apa Ambil dari Penjemuran Mureh batu ini Yaitu yang pertama Bisa membuat Burung lebih gacor Teman-teman Oke Proses penjemuran Membantu Mureh batu kita ini Menjadi lebih gacor Dan Bersuara ya Di dalam hal ini Karena proses penjemuran Ini Dia memiliki Apa Mampat penting sekali Dalam Salah satunya adalah Menambah Stamina Dan Kesehatan Burung Tersebut Dengan Cara seperti itu Tahap penjemuran Itu biasa Disesuaikan Dan Waktu yang Pas Bisa membantu Untuk Menjaga Pita suaranya Juga ya Pita suara Pita suara ini Memang Sangat penting Untuk dijaga Karena mengingat Perannya ini Sebagai Salah satu Burung kicau Terbaik ya Mureh batu ini Teman-teman Itu yang pertama Yang kedua Itu dia bisa Memperkuat Kekebalan Tubuh Pada burung tersebut Nah Kekebalan tubuh Burung juga Itu sangat penting Tidak hanya Bisa dijaga Dengan rutin Memberikan asupan Nutrisi Atau vitamin Vitamin dan lain Sebagainya Tetapi juga Dengan rutin Menjemurnya Penjemuran Dengan rutin ini Serama Kurang lebih 10 menit Juga bisa Membantu Hanya waktu 10 menit saja Itu bisa Memperkuat Sistem pertahanan Atau Kekebalan Tubuh Pada Burung murah batu Ini teman-teman Burung murah batu Ini Cukup rentan sakit Jika dijemur Dengan Waktu lama Kemudian Kalau misalnya Kita ingin Membuat murah batu Yang kita punya Tahan terhadap Penyakit Salah satu Alternatif Yang harus Bukan alternatif Yang harus kita lakukan Adalah Memberikan vitamin Sebagai penunjang Penyum-penunjang Untuk Penjemuran Ini Jadi selain Untuk penjemuran Pemberian nutrisi Pemberian vitamin Ini Itu sangat Diperlukan Untuk Membuat Murah batu Kita ini Kebal terhadap Penyakit Terutama adalah Virus Selain itu Juga Tentunya Untuk menjaga Membersihkan Sangkar Secara rutin Nah Mampat selanjutnya Untuk penjemuran Ini adalah Bisa Memberantas Virus Yang ada Pada Tubuh Murah batu Ataupun Dengan Di Apa namanya Ini Di Bulunya Teman-teman Dengan Menjemur Murah batu Bisa Memberantas Virus Virus Yang Bersemayam Di dalam Tubuh Burun Tersebut Dengan Matahari Pagi Dapat Membuat Virus Murah batu Itu Bisa Melemah Dan Bahkan Mati Jadi Untuk Itu Penting Untuk Burung Ini Apa Namanya Murah batu Menjelai Prores Penjemuran Selepas Mandi Pagi Itu Juga Bagus Selepas Mandi Pagi Kemudian Jemur Karena Itu Bisa Membantu Melemahkan Atau Bahkan Membunuh Virus Yang Ada Pada Burung Murah batu Teman-teman Kemudian Untuk Mampat Selanjutnya Dari Penjemuran Murah batu Ini Yaitu Bisa Menghindarkan Burung Murah batu Ini Dari Penggemukan Dari Penggemukan Karena Kita Tahu Di Dalam Sangkar Yang Kecil Tentu Pergerakannya Itu Tidak Terlalu Sering Atau Mungkin Apa Teman-teman Bisa Tahu Kalau Di Alam Bebas Pergerakannya Bisa Lebih Banyak Kalau Disangkar Burung Kebanyakan Untuk Istirah Jadi Untuk Terjadinya Proses Penggemukan Sendiri Itu Dia Bisa Lebih Cepat Nah Dengan Kita Memberikan Penjemuran Ini Apa Berat Badang Rata Rata Atau Kegemukan Kalau Berat Badang Burung Berada Di Atas Rata Bukan Tidak Mungkin Kesehatan Burung Akan Terganggu Akibatnya Murai Batu Teman-teman Ini Tidak Bisa Bisa Tumbuh Sebagaimana Mestinya Apalagi Kalau Misalnya Di Usia Usia 3 4 Bulan Seperti Itu Tapi Kalau Untuk Penjemuran Dilakukan Setelah Lepas Trotol Oke Untuk Selanjutnya Ini Penjemuran Juga Bisa Sebagai Alternatif Obat Alami Bagi Burung Murai Batu Karena Kita Tahu Sinar Matari Pagi Juga Bisa Menjadi Obat Kalau Pagi Teman-teman Lakukan Penjemuran Itu Bisa Menjadi Obat Alami Bagi Burung Murai Batu Ini Ada Fakta Tidak Semua Orang Yang Memelihar Burung Murai Batu Tahu Apakah Burung Tersebut Sehat Sehat Saja Atau Tidak Untuk Itu Proses Penjemuran Dilakukan Atau Diperlukan Agar Penyakit Yang Ada Dalam Tubuh Burung Tersebut Bisa Mati Karena Kita Tidak Bisa Mendeteksi Apakah Burung Murai Batu Saya Memiliki Penyakit Atau Tidak Selain Daripada Penjemuran Dan Pemberian Nutrisi Kita Harus Lakukan Penjemuran Pada Pagi Hari Itu Bagus Sekali Karena Untuk Mencegah Virus Itu Tadi Karena Untuk Mendeteksi Apakah Burung Kita Punya Penyakit Atau Tidak Itu Juga Agak Susah Agak Sulit Kita Deteksi Selain Dapat Memperkuat Kekebalan Tubuh Mampat Penjemuran Murai Batu Ini Yang Tidak Kala Bagus Sebagai Obat Alaminya Dengan Begitu Kita Tidak Khawatir Burung Ini Mengalami Masalah Kesehatan Lagi Saya Pikir Itu Aja Dulu Teman Teman Semoga Ada Mampat Kita Jumpa Di Lain Waktu Dan Di Lain Kesempatan Dengan Video Yang Berbeda Jangan Lupa Di Subscribe Channel Ini Agar Kalau Saya Upload Video Teman Teman Adalah Orang Pertama Yang Mendapatkan Informasi Terbaru Dari Saya Demikian Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye